Itu bukan ibu kota lagi Nah, apelagi begitu Apelagi begitu Bang, bicara soal itu ibu kota udah gak lagi disini, di Jakarta gitu ya Maka Jakarta menjadi provinsi sebagaimana daerah lainnya Tapi yang ada liat tuh, kayak model disinan tuh jadi enak liat dan jadi indah dan jadi bagus Alih tuh bagus tuh disinan, contohnya Yang Batik Betawi tuh Itu karya ente? Iya Ini yang bikin nih Motif Batik Betawi Yang ada di Senen Alhamdulillah Orang-orang secara awam ngeliatnya Ya, Betawi paling gigi balang sama pagerlang Kan kalau ditaruh di gedung mana cakep Ya lu kagak mau mikir sih Mikir dong bagaimana caranya tuh diterapkan Tapi dengan cara yang kekinian Hari ini saudara kita Bang Hidoy Harlambang ini dateng juga kesini? Siap Eh, ente katanya Bang Ima sering juga kesini kalau lagi mau bikin apa gitu Ya tadi aneh bilang, aneh kalau tempat pelarian buat kerjaan tapi gak mau diganggu sama orang banyak Larinya kesini Masya Allah Terserah aja aneh nyemplak mau disini kek, mau di zona embryo kek, mau di kantor beliau kek Semuanya enak Anteng Dimana aja duduk enak Bawa aneh, bawa aneh purus aja ke kantor Tambah mantep kalau abis hujan Begitu ya Waduh Masya Allah Depan-depan enak mau bawa nih Majis talim biar tau sih Air jatuh-jatuh gitu dari tritisan begini Teritisan begini Iya Berlirung, lewan mulai berbunyi Angin mulai bergesi Enak, benar enak Jadi Bang Hidoy Siap Aneh kan ngeliat nih sekarang Jakarta ini semakin indah Semakin cantik Kemarin anda liat tuh Regis Ternyata nih konsep pakai itu tuh Konsep yang namanya stadion itu Topi Betawi Kodeng-odeng 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 Terus aneh ke jembatan di Itu Di Di Bagus juga belum beresmiin Tapi Bentar lagi beresmiin Indah banget kalau malam juga Arsitektur Betawi Mulut Bang Hidoy ini Jakarta ini harus gimana Saya harus Ya Pengen denger dari orang yang memang Bergerak disitu Siap Jadi Arsitektur Betawi itu Sebagai bagian dari Local Wisdom Kearifan lokalnya Jakarta ya Tentunya itu jadi bagian yang harus Tidak sekedar dijaga kelestariannya Tapi juga dikembangin Maka disitu kudu dipakai Cara-cara dan konsep yang sifatnya Apa istilahnya Apa istilahnya Kekinian Untuk kemudian diterapkan Dalam berbagai Hal Nah Kalau kita bicara Arsitektur Betawi Sebagai identitas kota Jakarta Tentunya itu udah Kita udah bicaranya udah Skalanya skala kota tuh Iya Skala gede Bukan sekedar skala kampung begini Atau bahkan sekedar segede rumah doang Enggak gitu ya Nah disitulah kita dituntut Untuk mengembangkan Bagaimana Arsitektur Betawi itu Bukan cuman dilestariin Tapi dikembangin gitu ya Diterapkan di berbagai hal Yang kita gak pernah tahu gitu ya Nah Abang Abang kan pernah lihat tuh Kalau umpamanya Di Sejumlah infrastruktur kota Jakarta ya Itu udah ada tuh Mulain dari Dinding lift JPO Itu Kita bikin motif Batik Betawi Gitu ya Ada di perempatan Senen Ada di JPO Di Lenteng Agung Ada di JPO Tanjung Barat Ada di JPO Ada di JPO Daerah Jakarta Barat juga Daerah Jakarta Barat itu Daerah Terus nanti bakalan ada di daerah BKT gitu ya Jadi Ruang untuk Ruang untuk Mengekspresikan Atau melakukan itu Dibuka lebar Oleh pemerintah Kebetulan Nah itu satu Terus Belum lagi bentuk-bentuk lain Misalkan Di halte Busway Gitu ya Itu dikasih ruang juga Untuk penerapan tadi Gigi balang Gitu ya Terus ada model-model Pagerangkan Walaupun bentuknya stiker Tapi kan Visualisasinya Nah itu yang tadi Ane bilang Ada pengembangan Terhadap Kebudayaan lokal Dikembangkan Dilestarikan Sekaligus dikembangkan Nah Itu yang kemudian Menjadikan Arsitektur Betawi Sebagai salah satu identitas Kota Jakarta Jangan lantaran Ini mentang-mentang Ibu kota Majemuk Terus Lokal Nah Apelagi begitu Apelagi begitu Bang Bicara soal Itu Ibu kota Udah Nggak lagi disini Di Jakarta Maka Jakarta Menjadi provinsi Sebagai mana daerah lainnya Tapi Konten Local Wisdom Itu Itu harus menjadi Makin Dominan Karena Udah bukan ibu kota Lagi Local Wisdom Itu bener-bener harus Diberi hak Dibesarkan lagi ruangnya Nah salah satunya itu Tadi yang Ane bilang Kan banyak Produk Kebudayaan Betawi Salah satunya Kalau kita bicara identitas Kota Jakarta Yang fisik kelihatan Dilingkungannya Jadi Arsitektur Betawi Jangan Jangan cuman Aslumat rumah Di Jakarta Ada jarak hotel Itu kan modern Karena jarang lihat tuh Ada yang Modern Tapi ada Lokal Wisdomnya Aku kurang kelihatan Nah Itu yang tadi Ane bilang Bisa diwajibkan kali Bagaimana Jadikan begini Kalau penerapan unsur tradisional Dibuat secara eklektik Eklektik Artinya cuman sekedar ditempel Maka jadinya mungkin Tabrakan Bahkan Bahkan Cenderung tidak menarik Gitu ya Tapi kan itu gunanya Profesional arsitek Dia berpikir Bagaimana menerapkan sesuatu itu Dikombinasikan menjadi enak untuk dilihat Yang ada lihat tuh Model di Senen itu jadi enak melihat Dan jadi indah Dan jadi bagus Ternyata tuh bagus tuh di Senen Contohnya Yang Batik Betawi tuh Ya Ya Ini yang bikin nih Ini yang di Motif Motif Batik Betawi Yang ada di Senen Ini Alhamdulillah Nah Jadi Nah kayak begitu kan Kita dituntut untuk berpikir ya bang ya Jangan cuman Wow Orang-orang secara awam Melihatnya Ya Betawi Paling gigi balang sama pagerlang Kan kalau ditaruh di gedung Mana cakep Ya lu kagak mau mikir sih Mikir dong Bagaimana caranya tuh Diterapkan Tapi dengan cara yang kekinian Ya yang jelas Masih banyak hal-hal yang perlu Disampaikan ke publik Bahwa lokal wisdomnya Jakarta itu Dalam hal ini Betawi tentunya ya Itu banyak sekali Banyak sekali Gak cuman meluluan gigi balang Doang bang Banyak unsur yang lainnya Yang bisa kita 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 aplikasikan Dalam Dalam apa namanya Dalam membuat kota Jakarta menjadi terlihat lebih humanis Gitu Nah unsur budaya itu yang membuat kota Jakarta Jakarta menjadi lebih humanis Jadi gak meluluan beton 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 Besi Beton Besi Mobil Asep gitu ya Tapi ada Motif budaya yang Muncul di tengah Hiruf pikuk visual publik Di kota gitu ya Dan ngeliat Akan abang bayangin Di perempatan Senen Kita udah ribet ngeliat mobil banyak Satu ada batik Betawi warnanya ijo Begitu Itu khas budaya Ngelemesin mata gitu Mata jadi lemes Oh enak juga Begini Jadi apa namanya gak stress Ya Secara gak langsung Jadi Jadi aneh mikir gini Aneh ditantang oleh Apa namanya Bina Marga Itu kan urusannya Dinas Bina Marga kan Pak Hari Iya Pak Hari Banggi doi ini ada JPO Senen Ini bagaimana nih dikasih sentuhan Betawi Nah yang udah-udah kan JPO nya kan Pager Langkan Terus ada gigi balang Aneh mikir Wah kalo gigi balang sama Langkan mulu Bosen orang kan Dimikir Wah ini ada dinding lip gede begini Ini mau dikasih apaan pak Saya tanya begitu Oh ini mau dikasih gambar ondel ondel Ya dikasih gambar ondel ondel Itu mah di rumah aja dipasang poster ondel ondel Udah tempat gede begini Ngapain pas gambar ondel ondel Digituin Jangan pak Tahan dulu pak Tahan pak Bentar kasih saya waktu Sekian waktu lah Saya mikirin Nah inspirasinya Kalo kita ngeliat empok-empok pada pake Kain Betawi kan Ini sesuatu bidang yang vertikal Tinggi Aneh langsung ngeliat Perumpamaannya di Kain Betawi Yang dipake None-none kan None Betawi Wah Batik Betawi Ini yaudah Berapa lama tuh bikin Bikin desainnya Atau bikin Pembangunannya Desainnya dulu Kalo pembangunannya kan oleh kontraktor Oh kalo desainnya Kalo proses desain Mas minggu itu Cepet ya Iya kan secara konsep Kita udah bisa Kita ngitung proporsionalnya Nah yang rumit adalah Bikin proporsional ya bang Oh gitu Nah kalo kain kan Depan mata Bisa kita kira-kirain None bidang setinggi Lebarnya 6,5 meter Eh 5,5 meter Tingginya 16 meter Bayangin aja Bagaimana coba Kita mau bikin Batik Betawi Bagaimana ngurusin Mikir proporsionalnya itu Nah itulah yang Tantangannya disitu tuh Akhirnya anda nemuin tuh Formulasi tuh Sepertiga Dibagi setengah lagi Setengah-setengah lagi Sampai akhirnya Enak dilihatnya Jadi ada rumusan itu Tumpak-tumpak Asal gambar aja bang Akhirnya kayak guru kita dulu Iya bener Gambar bebas Lah kalo kagak proporsional Itu keliatan Tumbak-tumbaknya itu Berantakan Terus selain disini Gak ada ya tempat lainnya Ada Rencana mau bikin tempat lain Kalo yang udah jadi Karstenen Terus Di JPO Tanjung Barat Pasar Minggu Tanjung Barat Terus di JPO Lenteng Agung Gitu ya Nah insya Allah yang lagi mau dibikin juga JPO di BKT Bang Idoy Iya Kira-kira Ini kan udah bagus nih Arapan NT gimana nih Iya Dan kira-kira Kedepannya Bukan hanya di Jakarta Bisa meluat ke darah-darah di seluruh Indonesia Iya Iya Jadi memang Pemerintah Jakarta Pemprov ya Pemprov itu Itu memberi ruang yang sangat besar terhadap lokal wisdom untuk diterapkan dikembangkan Nah itu yang membuat kota Jakarta itu menjadi humanis menjadi lebih layak tinggal meningkatkan mutu hidup orang-orang yang tinggal disitu sehingga jadi gak stress gitu ya Nah Pemprov berhasil menerapkan itu di Jakarta Nah tentunya itu bisa juga di repetitif Di repetisi gitu ya Ke kota-kota atau daerah lain ya kan Dekat-dekat Jakarta dulu Jawodetabek 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 ke daerah Jawa Barat Iya Mbak Busri kan mereka punya ciri khas masing-masing kan Iya Betul Oh betul Local Wisdom itu yang perlu dijaga Bang Idoi belum dapet buku aneh Buku? Ini buku nih buat Bang Idoi Kebetulan kemarin 12 Desember Pas milatannya Anda bikin buku Anda ingin kasih buat Bang Idoi yang belum bisa menjadi satu tambahan referensi Cakep Cakep Ini buku isinya gagasan-gagasan pikiran abang ya Iya gagasan pikiran saya dan juga ada kegiatan-kegiatan Ini saya kasih buat Bang Idoi Masya Allah Mantap Arsitektur Dia tokoh arsitek Betawi yang memang luar biasa Punya gagasan Punya ide yang udah diimplementasikan kita lihat di sini misalnya Atau di tempat-tempat lain Itu dari beliau Ini Bang Idoi Siap Bermanfaat Oke Makasih Bang Idoi Makasih Bang Prof Makasih Wow cakep nih buku Gaudung 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 Pernahui Gaudung Gaudung Terima kasih.